Intro Kevin mendosa bicara atmosfer bobotoh di GBLA Ada kemungkinan debut Lebih dari 14.000 penonton memenuhi stadion GBLA pada malam Senin 4 Desember 2023 Ketika Persib, Bandung menjalani pertandingan melawan PSM Makassar Meskipun jumlah penonton kali ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan arema football club Bobotoh berhasil menciptakan atmosfer yang luar biasa Kesannya begitu kuat bagi keeper baru Persib yang berasal dari Filipina, Kevin Ray Mendoza Meskipun tidak turun bermain, dia dapat merasakan sendiri atmosfer yang diciptakan oleh Bobotoh Atmosfernya sungguh luar biasa, sangat bagus dan benar-benar mengagumkan melihatnya Ujar Kevin Mendoza dalam wawancara dengan media pada Kamis 7 Desember 2023 Menurut Kevin Mendoza Kehadiran langsung para supporter di stadion selalu mampu memberikan semangat tambahan kepada para pemain Dan ia berharap agar atmosfer luar biasa itu terus menjadi bagian dari setiap pertandingan Persib akan melakoni pertandingan berikutnya di kandang menghadapi Persib ke diri di stadion GBLA pada malam minggu 10 Desember 2023 Kevin Mendoza merasa tidak menutup kemungkinan bahwa pada awal pekan mendatang Ia bisa turun bermain untuk membuat debutnya dan merasakan langsung dukungan bergemuruh dari ribuan Bobotoh yang akan hadir di GBLA Sedikit bocoran dari Bojan Hodak soal peluang Stefano Beltrama tampil jadi starter Stefano Beltrama berpotensi mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak ketika Persib Bandung bersiap menghadapi Persib ke diri Dalam pertandingan pekan ke-22 Liga 1 musim 2023-2024 Tidak menutup kemungkinan, pemain berkebangsaan Italia tersebut bahkan dapat dimasukkan ke dalam starting lineup oleh pelatih Persib, Bojan Hodak Namun, segalanya akan tergantung pada situasi dalam masa persiapan yang akan dijalani oleh Persib selama beberapa hari ke depan Kita belum bisa memastikan, bisa saja iya atau tidak, ungkap Bojan Hodak kepada media pada Kamis 7 Desember 2023 Sebelumnya, Stefano Beltrama telah membuat debutnya bersama Persib saat melawan PSM Makassar dalam pertandingan pekan ke-21 pada Senin 4 Desember 2023 Beltrama masuk ke lapangan pada menit 71 menggantikan posisi Beckham Putranugraha Meski partisipasinya cukup singkat, Bojan Hodak merasa puas melihat kualitas permainan yang ditunjukkan oleh mantan pemain Juventus tersebut Empat pemain Persib ini diwaspadai Bojan Hodak Pelatih Persib Bojan Hodak telah melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan Persib ke diri yang mengalami sejumlah perubahan signifikan pada paruh kedua musim Liga 1 ini Macan Putih aktif merekrut 5 pemain anyar selama bursa transfer paruh musim, termasuk diantaranya striker berpengalaman Irfan Bacidim Bojan Hodak menyebut 4 pemain Persib ke diri yang menarik perhatiannya, yaitu Zavalente, Supriyadi, Kelis Royer, dan tentu saja Irfan Bacidim Dalam pertandingan terakhir mereka melawan Dewa United, saya melihat Zavalente bermain dengan performa yang bagus Mereka juga memiliki Renan Silva dan Flavio Silva Di samping itu, mereka punya striker lokal yang sangat cepat dengan nomor punggung 54, yaitu Supriyadi, ungkap Bojan Hodak Irfan Bacidim juga merupakan kekuatan tersendiri dengan skill berkelas dan setiap sentuhannya membawa ancaman tambahnya Bojan Hodak mengakui bahwa Persib ke diri adalah tim yang berpengalaman Namun, ia menegaskan perlunya Persib mencari cara untuk menghentikan permainan mereka Kami menyadari bahwa mereka tim yang berpengalaman Tapi sebagai tim, kami harus memiliki strategi untuk mengatasi mereka pungkasnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!